Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi bersama saya Sudiriswanto di channel Sudiripat di video ini saya akan membagikan tips cara memotong senal manium dengan menggunakan mesin grenda bukan seperti biasa kita potong pakai mesin petongan manium sebenarnya video ini dibuat karena minggu lalu ada pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar jadi supaya lebih jelas aja saya bikin tutorialnya seperti apa proses memotong senal manium dengan menggunakan mesin grenda untuk seperti apa prosesnya simak video ini sampai selesai jangan lupa subscribe nyalakan loncengnya agar dapat menyaksikan video-video saya selanjutnya jika teman-teman ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar di bawah jangan lupa saya jawab langsung aja kita ke video berikut Oke pertama-tama kita siapkan dulu alatnya di sini ada meteran terus kemudian ada pensil untuk nanti kita garis kemudian di sini juga ada penggaris siku ini kita harus pakai pisau grenda yang paling tipis ya usahakan kita pakai yang tipis kalau misalnya kita pakai yang agak tebal itu hasil potongnya malah lebih lebih asar daripada yang kita pakai pisau grenda yang tipis ini kita coba pasang pisau grenda nya kita pasang seperti ini kemudian kita langsung aja kita potong kusen armanium ya di sini udah ada kusen armanium yang mau kita potong kita ambil ukuran kira-kira 20 cm nah disini kita hanya kasih contoh aja ya bukan buat dipasang di tembok jadi kita ambil ukuran 20 cm terus kita garis seperti ini soalnya kalau misalnya kita enggak garis seperti ini hasilnya pasti menceng sehingga nggak lurus kita harus garis siku ini keliling seperti ini ini satu sisi ke sisinya yang sebelahnya juga lurus kemudian kita langsung mulai potong kita mulai potong itu ngikutin garis yang tadi kita siku usahakan kita maju ya posisi kita pegang grenda ini seperti ini terus proses memotongnya itu kita maju ke kedepan jangan ditarik ada kalau misalnya mesin grenda itu kita motongnya itu ditarik pisau grenda nya bisa pecah dan ini hasilnya ini hasil yang potong pakai mesin mesin potongan manium dan yang ini hasil pakai mesin grenda tidak jauh lebih rapi yang kita potong pakai mesin potongan manium ini dia kemudian ke kita coba potong adu manis ini untuk stopper pintu stopper pintu kan kadang biasanya di ujung atas itu di adu manis ini prosesnya seperti ini kita garis siku seperti ini terus kita potong seperti apa potong ikutin garis yang tadi kita tandai kemudian misal kita mau potong siku kusen manium juga seperti tadi di garis ini seperti ini garisnya ini usahakan kita potong itu maju dan ditarik ini udah terpotong kalau misalnya ke kita pakai mesin potongan manium kan tinggal kita setel aja ke 45 derajat tinggal langsung potong nyalain nyalain mesin itu udah jadi nggak usah di garis-garis seperti ini dan ini hasilnya yang tadi disini ada hasil pemotongan dengan mesin potong manium dan kita potong pakai mesin grenda ini sebelah kanan ini kita potong pakai mesin manium potongannya rapi nggak ada eh pokoknya rapi kelihatan ya beda dengan yang kita potong pakai mesin grenda tampaknya udah apa kasar seperti ini misalnya mau kita rakit itu kita harus kikir dulu supaya rapi ini tempat saya kalau misalnya lagi di Jakarta saya tinggal di kontrakkan untuk naruh sisa-sisa potongan aluminium sama untuk naruh alat dan buat tidur juga ini kamarnya terus di atas itu ada sisa-sisa potongan aluminium sisa-sisa potongan aluminium ditaruh di atas kamar mandi supaya nggak makan tempat oke terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai detik ini jika teman-teman ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar di bawah jangan bisa dijawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam refresh ya itu tadi cara memotong kusen aluminium dengan menggunakan mesin grenda sudah saya buat tutorialnya supaya durasi videonya agak panjang jadi sekalian saya mau review pintu aluminium dengan menggunakan engsel tanam yaitu floor hang di depan saya ini sudah ada pintu aluminium dua daun sebenarnya ini kita nggak buat cuman bongkar pasang aja lokasi bongkarnya kemarin yang ada di video cara memasang kaca 12 mili itu tadinya lokasi untuk pintu aluminium ini sama ada partisi juga di kanan-kirinya nah ini pintu floor hang ini kalau misalnya kita buka dia otomatis mau nutup sendiri ini floor hangnya ada di bawah otomatisnya ini baru dipasang pengelaman apa lapisan plat penutup floursing juga masih terpasang soalnya belum dibuka masih proyek masih kotor jadi takut ntar dibuka malah kotor plat stainlessnya ini ada handle disini juga ada kunci ini juga ada pintu pintu juga ini pakai yang sel tanam juga dia bisa buka apa bisa nutup sendiri eh misal kita mau buka kedalam bisa ke bisa tarik keluar juga bisa dan yang sel tanam flooring ini eh biasa kita pasang di pintu frameless ya ini eh ada pintu frameless juga yang sel tanam pintu ini tebal kaca 12 mili temperat ini sama kayak pintu aluminium tadi bisa nutup otomatis disini ada handle stainless terus lubang kunci pintu frameless ini ada di ubin di bawah di lantai oke silahkan pertanya silahkan eh silahkan eh apa yang mau ditanyakan insya Allah nanti saya jawab satu-satu di saya buatin videonya kalau misalnya pas kebenaran ada saya bikin seperti apa yang ditanyakan teman-teman ini hanya supaya durasi videonya agak 10 menitan lebih jadi saya kasih tambahan buat review pintuan manium oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rife jangan lupa subscribe selamat menikmati